Halo, hai, yipi, bisa kanva with kanioni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kanioni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin Instagram puzzle feed yang ukurannya itu 15 postingan, teman-teman Dan di sini kita akan buat menggunakan kanva Nanti setelah itu, desainnya ini kita save dulu baru kita potong-potong jadi 15 postingan ya, teman-teman Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk, kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke kanva.com kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kita akan klik custom size Di sini, teman-teman pilihnya yang pixel ya Kita akan masukkan width dan juga height-nya Karena kita mau bikin 15 postingan Kita jabarkan dulu jadi perkalian Yaitu 3 dikali 5 3-nya ini untuk width Postingannya ke samping Dan height-nya itu 5 ke atas Sehingga perkaliannya itu hasilnya 15 postingan Nah, dari 3 sama 5 ini Kita kalikan ke ukuran dasar Instagram post Yaitu 1080 pixel Jadinya kita akan masukkan dulu Width-nya itu di 3240 Height-nya di 5400 Kemudian, teman-teman bisa klik aja Create new design Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini Langkah pertama yang akan kita lakukan Adalah kasih guides dulu di dalam desainnya kita Supaya kita tahu nih Mana sih postingan pertama Kedua Ketiga Dan selanjut-selanjutnya Tonton bisa klik dulu file Kemudian klik view setting Dan kita klik add guides Fitur yang satu ini juga tersedia di Canva aplikasi ya teman-teman Cuma posisinya agak berbeda aja Ketimbang di Canva website Di sini kita klik yang custom Untuk kolumnya Kita masukin 3 Untuk rose-nya kita masukin 5 Tonton kalau lihat di sini Ada tulisan gap sama margin Keduanya Tonton kasih aja dengan angka 0 Tonton klik aja add guides Nanti secara otomatis Guides-nya teman-teman ini Udah terlock sama Canva Jadi kalian nggak usah lagi pusing-pusing Takut kalau si garisnya ini Nggak sengaja kegeser teman-teman Kita udah punya guides-nya Sekarang kita mau atur bagian backgroundnya dulu Tonton bisa pilih dulu Mana background yang mau kalian pakai Apakah kalian mau pakai solid color Mau pakai gradient Atau mau pakai apa nih Cuma saat ini Aku mau ambil dari elemen teman-teman Kita klik dulu elemen Kita cari keyword Canva Painterly Background Pakai S Kemudian klik enter Disini ada beberapa pilihan elemen Yang tersedia di Canva Free Yang bisa kalian pakai Jadi backgroundnya teman-teman Cuma aku mau pakai yang vertikal ini Kita klik dulu satu kali pada bagian elemennya Kemudian kita klik kanan Kita klik aja set image as background Oke deh Sekarang kita udah punya bagian backgroundnya teman-teman Next kita akan masukkan Fitur terbaru dari Canva Yaitu fitur type craft Dimana teman-teman bisa mengatur Bentuk dari tulisannya Misalkan kalian mau buatnya dia agak melengkung Atau agak besar kecil Teman-teman bisa klik aja apps Kemudian kita scroll Sampai kalian melihat yang ini nih teman-teman Type craft Kita klik dulu Setelah teman-teman masuk ke aplikasi type craftnya Teman-teman ketikan dulu Kunjungan Untuk fontnya kalian boleh pilih font sesuai keinginannya kalian Cuma disini aku mau pakai font yang namanya Hercules Hercules 123 Yang ini ya teman-teman Kemudian aku kasih outline Untuk colornya kita akan pakai warna biru ya teman-teman Teman-teman bisa atur aja warna birunya yang mana yang mau kalian pakai Nah aku mau pakai yang ini 245382 Kemudian untuk border colornya aku mau kasih warna putih Teman-teman bisa atur juga border widthnya mau segimana besar ya teman-teman Disini aku mau kasih sedikit aja Di 2 deh udah cukup Kemudian kalian scroll dulu disini Ini ada tulisannya edit shape Disini teman-teman bisa atur bentuk dari teksnya Misalkan nih kalian mau tarik di bagian ujungnya Kalian mau tarik di bagian tengahnya Itu kalian bisa atur di bagian sini Misalkan seperti ini teman-teman Kita buat dia huruf besar disini Kemudian disini kita tarik lagi Aku mau buat dia seolah-olah ada curve seperti ini ya teman-teman Kalian klik aja add element to design Nanti secara otomatis si teksnya ini berubah menjadi elemen Tapi kalau misalkan teman-teman mau ubah nih teksnya Ada salah ada tipe tenang aja teman-teman Kalian klik satu kali aja bagian teksnya Kemudian klik edit Nanti akan muncul lagi type craftnya Copy paste Kita ganti teksnya Industry Kemudian kita atur lagi bagian bentuknya Kita klik update Nah sudah deh sekarang udah ada tulisan kunjungan Dan juga industri ya teman-teman Kita atur dulu posisinya Kalian bisa sesuaikan dulu posisinya Sesuai keinginannya kalian Next Untuk bagian kanan dan kiri teksnya Aku mau kasih elemen bird Kita klik grafik Kita klik aja yang ini Teman-teman bisa taruh aja di sebelah kanan dan kirinya ya Copy paste lagi Pindahkan ke sini Next di bagian bawahnya Aku mau masukin foto-foto yang berkaitan sama kunjungan industri Sepertinya teman-teman Yang pertama Aku akan masukkan dulu foto bersamanya Di bagian bawah dari puzzle feednya kita Teman-teman bisa upload dulu aja fotonya kalian Bersama teman-teman kalian Bersama guru Bersama sekolah Kedalam kanva Cuma Buat teman-teman yang belum punya kanva pro Atau belum langganan kanva pro Saran dari aku Kalian hapus dulu background dari fotonya Baru kalian upload ke kanva Kak gimana kak caranya Kalian bisa cari aja di google Dengan kata kunci background foto remover free Nanti akan ada beberapa pilihan website yang bisa kalian pakai Nah disini aku klik dulu upload Kemudian aku masukin aja foto yang udah kita siapin sebelumnya Kita klik dulu Kemudian kita hapus backgroundnya ya teman-teman Kebetulan aku ada kanva pro Jadi aku hapusnya lewat kanva aja Kita klik background remover Setelah fotonya tonton sudah transparan di bagian backgroundnya Tonton bisa klik dulu edit foto Kemudian klik shadow Disini kita akan pakai efek yang outline Tonton bisa atur aja size-nya sesuai keinginannya kalian Angle-nya, blur amount-nya, distance-nya Sesuai keinginannya kalian aja Cuma disini aku mau pakai size-nya itu 42 Kemudian intensitasnya itu 100 Dan background color-nya itu dikasih outline-nya warna putih Kemudian kalau sudah Lihat di bagian atasnya Apakah sudah tersimpan atau belum teman-teman Kalau sudah tersimpan Kalian bisa lanjut mendesain Tapi kalau masih tulisannya saving pause Jangan dilanjut mendesain Karena nanti hasil desainnya kalian Nggak akan kesimpan Yang ada malah error ke depannya Kalau misalkan sudah tersimpan Tonton bisa pindahkan ke bagian bawah Kita perbesar dulu bagian fotonya Kita taruh di sini Next, kita akan masukkan teks Kita akan tuliskan nama sekolahannya ya teman-teman Kita klik dulu teks Kemudian kita klik at the heading Tonton bisa tuliskan aja nama sekolahnya Misalkan SMA Bangsa berbakti Kita ubah dulu fontnya Di sini aku mau pakai font yang namanya Borsok Ini ya teman-teman Kemudian kita perbesar dulu teksnya Kita pindahkan ke bagian bawah Next, kita klik efek Kemudian kita aktifkan efek outline Di sini aku mau ganti dulu color dari outline-nya itu Jadi warna biru teman-teman Kita klik aja Pick a color from design Kemudian kita arahkan ke bagian teksnya Jadi aku mau pakai warna biru di bagian luarnya Kemudian untuk warna bagian dalamnya Aku mau pakai warna putih Teman-teman bisa atur juga thickness dari teksnya ya teman-teman Mau segimana tebal sih outline-nya Di sini aku pakai thicknessnya itu 158 ya teman-teman Kalau sudah baru deh kita edit bagian tengahnya Di bagian tengahnya aku mau ucapkan terima kasih Sudah berkunjung nih ke perusahaan apa Kemudian waktu berlangsungnya kunjungan industri-nya ini kapan Dan aku juga mau kasih beberapa foto-foto yang ada selama kunjungan industri Di sini aku mau pakai elemen Kemudian kita cari aja polaroid Teman-teman klik all Kita akan pakai frame ya teman-teman Kita ambil aja frame-nya dulu Kita taruh aja secara acak Teman-teman boleh tentukan mau seberapa banyak frame polaroidnya Yang portrait Yang landscape Yang apa nih Bebas ya Aku mau buat dia ada perpotongannya Supaya nanti ada kesannya nih Menyatu Antara posi yang pertama, kedua, ketiga, dan selanjut-selanjutnya Kemudian kita lihat lagi see all Aku mau ambil yang ini Yang bentuknya tiduran Kita perkecil Kita taruh di sini Baru deh teman-teman bisa drag and drop aja foto-foto yang kalian punya Kedalam frame-nya masing-masing Nah, aku rasa udah cukup seperti ini Next, di sini aku mau cari elemen yang namanya sticky notes Teman-teman bisa cari aja sticky notes mana Yang mau kalian pakai di dalam desainnya kalian Cuma aku mau pakai yang ini teman-teman Tapi, untuk warnanya aku nggak mau pakai warna pink dan putih ini ya Aku mau pakai warna utama kita yaitu biru dan putih Untuk warna latar belakangnya aku mau kasih warna putih Dan outline-nya di sini aku mau pakai warna biru Aku pick lagi aja dari bagian teks kunjungan industri nya Kita perkecil Taruh di bagian atas Taruh di sini Kemudian copy paste Aku mau taruh di sini juga Setelah itu kita klik bagian nama sekolahnya Copy paste Kita tuliskan dulu lokasi kunjungan Kita buat dia jadi dua baris Kemudian spacing-nya ini kita turunkan ya teman-teman Kita taruh di sini Kemudian kita klik teks Kita klik atas subheading Di sini kita mau tulisin nama PT-nya PT apa nih? PT ABC 5 Dasar Perusahaan Yogurt misalkan Kita ganti dulu fontnya Di sini aku mau pakai font ballpoint Kita klik yang ini Kemudian kita ganti dulu warnanya jadi warna biru Kita perbesar aja Kita turunkan line spacing-nya Jakarta Pusat misalkan Kemudian kita copy paste Kita taruh di sini Waktu kunjungan Nah sekarang aku mau copy paste yang borsoknya Kita pindahkan masuk ke dalam sticky notes-nya 4 Januari 2023 misalkan Nah di bagian tengahnya Sebenarnya teman-teman boleh masukin aja Apa informasi yang mau kalian tuliskan Misalkan nih ada informasi quotes Atau highlight-highlight Selama kunjungan industri Boleh ya teman-teman Cuma biar sederhana Aku mau copy paste aja Tulisan kunjungan industri yang ada di atas Kemudian kita taruh di bagian bawah Taruh di bagian tengah sini Dan tara sudah deh selesai Teman-teman pastikan kembali ya teman-teman Apakah teksnya sudah sesuai dengan keinginannya kalian Tata letaknya Elemen-elemennya Apakah mau ditambahkan lagi Supaya makin bervariasi Menurut aku udah bagus nih Desainnya teman-teman Kalau sudah selesai mendesain Kalian bisa klik share Kemudian kalian download Downloadnya sebagai PNG Tapi sampai disini Belum selesai ya teman-teman Setelah teman-teman sudah berhasil Mendownload hasil desainnya kalian Kalian masuklah ke Google Kemudian kalian cari yang namanya Pine Tools Split Image Teman-teman klik aja Website yang paling pertama ini Nanti kalian akan melihat Tampilan seperti ini teman-teman Kalian klik aja choose file Kemudian kalian pilih dulu Hasil desain yang udah kalian buat tadi Kalian klik both Disini kalian akan melihat Ada pengaturan vertikal Dan juga horizontal Jadi inget ya teman-teman Untuk horizontalnya ini Sesuai sama widthnya Berarti 3 Dan vertikalnya ini Sesuai sama heightnya Yaitu 5 Kemudian tonton klik aja Split Image Dan kalian lihat disini Udah ada 15 piece image Yang sudah berhasil terpotong Kalian bisa langsung download Sebagai zip Atau kalian download Satu per satu Bagian desainnya teman-teman Kita klik dulu Satu per satu ya Untuk lihat apakah hasilnya ini Blur atau enggak Oke deh Kita masuk ke bagian Foldernya kita Di bagian download Kita klik dulu Kalau tonton lihat disini Hasil desainnya kita Sudah berhasil terpotong Dan Enggak ada blur ya Teman-teman Kalian bisa upload aja Potongan-potongan ini Kedalam Instagramnya kalian Supaya nanti Dari fitnya itu Sudah terlihat secara jelas Seperti desain yang udah Kita buat di kanva Asalkan desainnya teman-teman Ukurannya tepat Ketika dipotong Pasti enggak akan Ngeblur ya teman-teman Oke deh teman-teman Gimana Simple banget kan Membuat postingan Instagram Puzzle feed Menggunakan kanva aja Dan kali ini Temanya itu tentang Kunjungan industri Yuk Jangan cuma ditonton doang Tapi dipraktekin juga Teman-teman Tag aku hasil desainnya kalian Di Instagram story Dengan hashtag GoKanVashion Dan mention aku di Atkanioni C-A-N-I-O-N-G-nya 2 Thank you semuanya Yang sudah nonton tutorial hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like video ini Dan juga subscribe Nyalain notifikasinya Supaya tonton dapat info Kalau aku ada upload video baru lagi Thank you Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 Terima kasih.